Halo guys, welcome back to my youtube channel Merupakan suatu pengetahuan umum Bila benda pusaka atau benda bertuah Tidak bisa kita buang atau singkirkan Sembarangannya, apalagi jika Pusakanya ini berhodam Apa kabar anda? Saya doakan sebuah seluruh sehat dan Senantiasa diberikan kemudahan serta Kelancaran di hodapunah yang berada Bahasan kita kali ini adalah kaitannya Seputar benda pusaka atau benda bertuah Merupakan suatu pengetahuan umum Benda pusaka atau Benda bertuah tidak bisa kita buang Atau singkirkan sembarangan, apalagi Jika pusakanya ini berhodam Lantas bagaimana jika kita memiliki suatu Pusaka yang tidak lagi bisa dipakai Atau disimpan Misalnya karena tidak cocok Itulah yang kali ini yang kita bahas Contoh, kasus saja Ada yang pernah ditanya kepada saya Intinya persediaan persangkutan ini Diwarisi sejumlah benda pusaka Tinggalan dari orang tuanya Bukannya menjadi pegangan Yang baik malah mengalami banyak masalah ya Hawanya panas Sedikit-sedikit bertengkar Dengan istri bahkan anaknya Melihat penampakan di dalam rumahnya Akhirnya diputuskan bahwa benda pusaka ini Tidak lagi ingin disimpan Tetapi di saat yang sama Kita tahu bahwa benda bertuah Tidak bisa disikirkan sembarangan Tidak bisa salibuang Juga tidak bisa akan dibakar ya Salah-salah Malah menjadikan kesialan bagi hidup kita Jangan-jangan selalu membuang sampah sembarangan Menggotak keluarga Malah jatuh sakit Terutama bila pusakanya ini berhodam Alias ada isinya Bahkan meskipun misalnya secara pribadi Anda tidak termasuk golongan orang yang percaya Terhadap penggunaan pusaka sebagai pegangan Kita perlu kita memperlukan percayaan orang tua Terhadap pusaka tersebut Karena hasilnya yang perlu kita pegang Bukan sekedar hujung fisiknya saja Yang ditinggalkan orang tua kepada kita adalah Nasehat dan menjangan Bukan benda matinya ya Jadi kiranya Anda tidak bisa lagi menyimpan Boleh diberikan saja pada sanat terabat Yang mungkin bersedih yang merawatnya Bila Anda makas baiknya Dilarung saja ke laut ya Supaya tidak berdampak Berdampak apapun pada keluarga Anda Caranya bila Anda muslim Lecahkanlah surat al-fatihah sebanyak 21 kali Kemudian beristighfarlah 21 kali Dalam satu tarikan apa saja ya Kemudian larunglah pusaka tersebut Ke laut lepas Sedangkan bila Anda muslim Boleh berlaku sesuai keyakinan Anda ya Ucapan juga niat Anda Misalnya dengan perkataan Atau tidak membuang pusaka Namun membuang sekala atau kesialan Ada kalanya ketika melarung pusaka Orang sekalian juga menyertakan potongan kuku dan rambutnya Bersama pusaka tersebut Sekalian dilarung bersama-sama Karena diniatkan untuk membuang sial Ada juga yang menyatakan Sepotong pakaian Baju apa saja yang pernah kita pakai Yang diikuti larung bersama Bersama pusaka tersebut Harapannya semoga kesialan hilang dan diberikan ketentraman Cara ini akan jauh lebih baik daripada Anda Sekedar membuang atau menyingkirkannya benda pusaka tersebut Sembarangan apa saja Wujudnya entah itu berupa batu ali, batu mustika, gelang, maupun benda bertuah lainnya Harapannya semoga benda bertuah ini bisa kita ikhlaskan Tanpa mendatangkan perubahan sama sekali Terutama bila memang Anda merasakan benda tersebut tidak cocok Untuk Anda ya Sampai disini di ujian yang dapat saya sampaikan Seputar bagaimana caranya melarung benda pusaka Semoga bermanfaat untuk Anda Akhir kata Terima kasih banyak telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam terayu Terima kasih telah menonton